Silahkan engkau mencintai apapun atau siapapun yang engkau mau cintai Namun ketahui sesungguhnya engkau akan berpisah darinya Silahkan mencintai siapapun Silahkan bersama dengan siapapun Tapi yakini kebersamaanmu dengan orang yang engkau cintai Itu akan berakhir Akan ada masanya engkau akan berpisah darinya Yang dikatakan setiap pertemuan Pasti ada perpisahan Ketika orang yang jatuh cinta kepada yang ia cintai Rindu yang membarah di hatinya itu Yang ia dan bakal adalah bertemu dengan sang kekasih Betul Itu yang terus ada di khayalannya Kita pengen ketemu dengan sang kekasih Ketika dia bertemu dengan sang kekasih Kalau benar-benar cintanya itu benar Itu ini tidak akan terobati Walaupun dengan bertemu Walaupun kekasihnya ada di hadapannya Tetap dia merindu Walaupun lagi ngomong sekarang Barang-barang lagi duduk barang-barang Kenapa? Nah ketika dia bertemu Justru ia ketakutan Apa? Ketakutan pertemuan ini akan berakhir sebentar lagi Sebelum dia bertemu Dia mendambakan sesuatu Dia menunggu Ketika dia mendapatkannya Dia ditimpang Perihan yang lebih Dahsyat Daripada kerinduan itu adalah Ketakutan Ketakutan apa? Ketakutan dari Perpisahan Nah makanya Cinta seorang itu Senantiasa membara di hatinya Terobati dengan pertemuan Dengan sang kekasih Tapi di saat yang sama Tidak akan padam Terus membara Ketika dia bertemu Dia akan merasa takut Takut untuk selesai Pertemuan ini Namun Kalau seandainya kita mencintai Seseorang di dunia ini Ya Seterserah cintai siapapun Terserah cintai apa yang Engkau mau cintai Tapi engkau harus yakini Engkau harus siap Engkau harus siap Untuk berpisah darinya Itu harus ada di benakmu Dari sekarang Jangan sampai ntar Ketika datang waktu Perpisahan itu Engkau depresi Engkau sumpek Semestinya ini ada di benakmu Dari awal Engkau untuk Siap untuk Untuk datang Datang masa itu Cintamu kepada benda Sesuatu Apapun itu Bagus Terserah Engkau mau cintai apa aja Tapi ingat Ini akan datang Waktunya akan hilang Dari Tidak selamanya Dia menjadi milikku Cinta kepada manusia Siapapun itu Terserah Tapi ingat Ini gak selamanya Menjadi milikku Ini gak selamanya Aku bisa bersamanya Kalau seandainya Engkau ingat Ingat itu terus Bila mana datang Waktu perpisahan itu Hilang Ya dari tanganmu Berpisah Engkau darinya Engkau akan Biasa-biasa aja Engkau sudah Melatih diri Untuk berpisah darinya Dan sebaik-baik Makhluk yang kita cintai Adalah dari Muhammad Mungkin yang Perpisahan itu Pahit Orang yang bisa Merasakan Pahitnya Perpisahan Adalah mereka Yang pernah merasakan Manisnya Kebersamaan Baru Tahu Pahit Perpisahan itu Kayak apa Tapi kalau Saat ini Emang dia gak pernah Bersama Dia gak bakal Tahu Apa arti Perpisahan Dan pahitnya Perpisahan itu Nah dari sini Kita melihat Bagaimana Para sahabat itu Rasulullah Itu luar biasa Cinta mereka Kepada Rasulullah Karena mereka Telah Merasakan Mencicipi Manisnya Duduk bersama Nabi Muhammad Menatap wajah Baginda yang mulia Berbicara dengan Rasulullah Jalan bersama Rasulullah Itu Momen-momen yang Luar biasa Azim itu Gak bisa dibayangkan Bagaimana Luar biasa Apa yang Sohabat dapatkan Mungkin ada Di antara kita Yang pernah Ziarah Ke Turki Yang apa namanya Ada peninggalan Rasulullah Di sana Entah itu Tongkatnya Rasulullah Atau Rambutnya Rasulullah Yang asli Soalnya Dia gak asli Yang gak tahu Kemana-mana Katanya Ini rambutnya Rasulullah Tapi Huzmulun Kita semuanya Tapi Kalau itu Memang asli Yang asli itu Kau pasti akan Merasakan Hal yang Luar biasa Bener Setiap Muslim Itu otomatis Ketika melihat Rambutnya Nabi Soh Mencium Imam Rasulullah Wanginya Sampai sekarang Luar biasa Itu Itu merinding Dan Momen itu Terus Terngiam-nyiam Terbayang-bayang Terus Ini kita Baru Bersama Peninggalannya Rasulullah Entah Rambutnya Entah Pakaiannya Entah Ridanya Atau Pedangnya Itu Terus Dan kita Sedih Ketika Berpisah Dengan Benda-benda Itu Berarti Luar biasa Bagaimana Engkau bisa Bayangkan Para Sohabat Dulu Yang Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Oh Sungguh Luar biasa Momen Yang Mereka Dapatkan Juga Sungguh Luar biasa Sakit Yang Mereka Derita Perihnya Sakit Yang Mereka Derita Ketika Berpisah Dari Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Luar biasa Dan Lihat Bagaimana Sayyid Nabil Al Bin Rabah Juga Sayyid Nabil Menderita Mereka Sampai Sayyid Umar Bin Hilang Akalnya Ketika Beliau Mendengar Berita Rasulullah Sudah Tiada Eh Luar biasa Kenapa Mereka Demikian Kalau Kita Membaca Cerita Sahabat Itu Luar biasa Bagaimana Cerita Cerita Mereka Setelah Wafatnya Rasul Sallallahu Sallallahu Menderita Kenapa Mereka Seperti Itu Karena Mereka Pernah Merasakan Manis Bersama Nabi Sallallahu Baru Mereka Faham Artinya Perihnya Perpisahan Itu Nah Kalau Kita Mungkin Biasa Biasa Aje Karena Mungkin Kita Gak Pernah Merasakan Kebersamaan Itu Tapi Kalau Seandainya Ada Di antara Kita Yang Pernah Merasakan Kebersamaan Itu Pasti Dia Juga Akan Tahu Makna Pahit Perpisahan Woha Gata Alhamdulillah Tapi Kebersamaan Di Persiapkanlah Dirimu Untuk Bersama Nanti Di Akhirat Wahai Kira Itulah Yang Dikatakan Oleh Ibunya Sufyan Al-Thawri Kepada Sufyan Al-Thawri Kita Berpisah Di Dunia Ini Carilah Ilmu Jangan Kau Balik Rumah Karena Aku Telah Mewakafkan Engkau Untuk Allah Yang Namanya Wakas Tidak Kembali Sudah Dilarang Kembali Ke Rumah Dengan Perpisahan Ini Di Dunia Berpisah Tapi Semoga Perpisahan Ini Akan Membuahkan Kebersamaan Nanti Di Akhirat Wahai Kadang-kadang Kita Punya Anak Lagi Mondok Contohnya Anak Kita Lagi Belajar Lagi Merantau Sedih Sedih Siapa Yang Gak Sedih Bukan Manusia Bukan Ibu Kalau Gak Sedih Dengan Perpisahan Dengan Anaknya Tapi Itu Jadi Karena Perpisahan Itu Bekal Untuk Kebersamaan Nanti Di Hari Kiamat Jangan Hanya Kita Bersama Di Dunia Tapi Di Hari Kiamat Kita Berpisah Dan Ambil Kabak Kebersamaan Di Dunia Itu Enggak Ada Yang Kekal Engkau Mau Bersama Dengan Saudaramu Dengan Anakmu Suatu Hari Nanti Engkau Meninggal Duluan Atau Dia Meninggal Duluan Atau Ada Cerita Engkau Berpisah Darinya Pasti Engkau Ada Yang Bersama Kekal Di Tapi Yakini Engkau Akan Berpisah Darinya Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV